Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar matematika yaitu mengurutkan pecahan tapi sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu ya arti berikan kemudahan dan lantaran ya baik langsung saja kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan setelah kalian belajar membandingkan pecahan maka kita gunakan membandingkan pecahan itu untuk mengurutkan pecahan yang diurutkan yang pertama itu jika penyebutnya sudah sama contoh jika penyebutnya sudah sama selamat menikmati nah tentu pertama jika penyebutnya sudah sama urutkan pecahan berikut dari yang terbesar karena penyebutnya sudah sama-sama 5 kita tinggal mengurutkan pembilangnya jasat nah yang paling terbesar adalah 3 atau utama pertama adalah 3 x 5 lalu 2 x 5 dan terakhir 1 x 5 nah ini jika penyebutnya sudah sama nah bagaimana jika penyebutnya berbeda nah ini tadi ketutupan terbesar yang kedua yang penyebutnya berbeda kita ganti yang terkecil contoh 2 x 3 1 x 4 dan 5 x 6 nah ini penyebutnya berbeda 3 x 4 dan caranya bagaimana caranya yang pertama adalah kalian dan umpamakan umpamakan pecahan-pecahan berikut ini menjadi buruk nah perumpamanya 2 x 3 itu A 1 x 4 itu B 5 x 6 itu D nah ABC ini harus dibandingkan secara merata a x 5 x 6 itu D A di bandingan dengan E dan setelah B dibandingkan dengan E nah ini sudah berata yang pertama dulu A dengan B 2 x 3 dibandingkan dengan 1 x 4 4 Macamnya sama Seperti Membandingkan 2 x 4 2 x 4 dibandingkan dengan 1 x 3 8 Dengan 3 8 lebih besar Maka A lebih besar daripada B Atau Yang kata lain 2 x 3 Lebih Besar daripada 1 x 4 Yang kedua A dibandingkan dengan C 2 x 3 dibandingkan dengan 5 x 6 Caranya sama Dari kan silang lalu dibandingkan 2 x 6 Dibandingkan dengan 5 x 3 12 Dibandingkan dengan 15 12 lebih kecil Maka A lebih kecil daripada C Yang kata lain 1 x 4 2 x 3 2 x 3 Lebih kecil dari 5 x 6 Yang terakhir adalah B dibandingkan dengan C B 1 x 4 Dibandingkan dengan 5 x 6 Dibandingkan dengan 5 x 6 5 x 6 6 dibandingkan dengan 20 Selesai 6 lebih kecil Maka B lebih kecil daripada C atau 1 per 4 lebih kecil dari 5 per 6 Nah, langkah berikutnya adalah karena dihubungkan dari yang terkecil silahkan kalian ambil pecahan yang dicucuk dicucuk itu lanjutnya menghadap ke pecahan Nah, kalian cari yang sudut lanjutnya ini menghadap pecahan paling banyak kita lihat 1 per 4 ada 2 1 per 4 dicucuk 2 kali berarti yang paling terkecil adalah 1 per 4 Nah, lalu kita cari yang dicaplok atau sudut yang menganga ini menghadap pecahan itu yang paling banyak Nah, yang menganga yang dicabok itu adalah 5 per 6 ada 2 ada 2 berarti yang terbesar atau pecahan yang terakhir adalah 5 per 6 Nah, yang belum ditulis angka berapa angka 2 per 3 ditaruh di tengah-tengahnya 2 per 3 Nah, maka urutan pecahan dari yang terkecil dari 2 per 3 1 per 4 dan 5 per 6 adalah 1 per 4 2 per 3 dan 5 per 6 Nah, bagaimana jika diurutan dari yang terbesar panggung pertama panggung pertama angka tutur 3 per besar terbesar tentu 1 per 2 3 per 4 dan 3 per 5 diurutan dari yang terbesar caranya sama diibaratkan 1 per 2 A 3 per 4 B 3 per 5 itu C A dibandingkan dengan B 1 per 2 dibandingkan dengan 3 per 4 1 x 4 dibandingkan dengan 3 x 2 4 dibandingkan dengan 6 4 lebih kecil maka A lebih daripada B atau dengan kata lain 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 4 dan kedua A dibandingkan dengan C 1 per 2 dibandingkan dengan 3 per 5 caranya sama 1 x 5 dibandingkan dengan 3 x 2 5 dibandingkan dengan A 5 kurang dari 6 atau lebih dari pada A kurang dari atau lebih dari dari C yang kata lain 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 5 yang terakhir B dibandingkan dengan C 3 per 3 per 4 dibandingkan dengan 3 per 5 3 x 5 dibandingkan dengan 3 x 4 15 dibandingkan dengan 12 15 lebih besar dari 12 4 maka B lebih besar daripada C dan kata lain 3 per 4 lebih besar daripada 3 per 5 nah kalau tadi kita dikulukan dari yang terkecil cara pertama dicari yang dicucuk yang paling banyak yang dicaplok atau yang mengangah menghadap ke pecahan itu yang paling banyak karena ini ada 3 pecahan maka kalian cari 2 1 1 pecahan yang berhadapan dengan mengangah 2 kali ya kira-kira yang mana ini ya 3 per 4 dicablok 2 kali maka ditulis pertama 3 per 4 ini yang paling besar lalu kita cari yang paling kecil yang dicucuk 2 kali yang dicucuk 2 kali atau yang sudut lanjutnya menghadap ke pecahan itu 2 kali nah itu adalah 1 per 2 ya 2 kali ditaruh belakang ini yang terkecil nah yang tengah-tengah kita cari yang belum ditulis yaitu 3 3 per 5 maka jika diurutkan dari yang terbesar adalah 3 per 4 3 per 5 dan 1 per 2 ya itu saja materi pada kali ini tentang mengurutkan pecahan semoga kalian tambah bisa ya Assalamualaikum yang terakhir dari Rafa Rokata Terima kasih.